Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan biasanya kami memiliki ritual kebudayaan untuk berkurban ya... Berkurban, melakukan kurban ya... Nah, di sini kebetulan kami akan membahas dan kami memiliki tema yaitu... Syarat hewan maya kurban serta adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan kegiatan kurban di masa pandemi COVID-19... Maka dari itu, selamat pagi untuk membahasnya ya Pak ya... Oke, langsung saja ini Pak... Mengenai idul kurban ini, ya kan, idul adha ini... Tapi sebelum itu, karena di sini ada diarikinnya peternakan juga... Mengatanya Pak, gimana sih Pak gambaran umum wilayah Kabupaten Siamis mengenai sektor peternakannya seperti itu? Saya mohon izin dibuka dulu... Jadi kalau untuk Kabupaten Siamis, betulnya Kabupaten yang cukup beruntung di dalam produksi peternakan... Karena kita punya komoditas ayam ras penaging... Itu pada saat sebelum pandemi kita bisa sampai 4 juta ekor per minggu... Meskipun sekarang tinggal mungkin 800 ribuan ekor... Jadi kalau dulu 4 juta, saya tinggal 800 ribu... Jadi menurun drastis sekali ya Pak? Menurun drastis... Cuma dengan itu juga kita sebenarnya Siamis itu masih berlebih... Makanya pemasarannya itu hanya 10% yang ada di Siamis... Jadi tidak dikirim keluar... Kemudian juga dari komoditas petelur... Kita juga ayam ras petelur... Kita juga surplus... Dan kita mungkin pasar Cikurubuk itu salah satu di pasar dari Siamis... Luar biasa ya... Kemudian juga di sapi potong... Kita punya namanya sapi pasunan... Jadi sapi pasunan itu sapi khasnya Jawa Barat... Berkembang di Siamis... Dan itu yang paling banyak laku pada saat tidur anak... Kemudian juga kita punya ayam lokal... Namanya ayam sentul... Itu berkembang di Siamis... Dan sudah di SK-kan oleh Menteri Pertanian... Itu sebagai amis Siamis... Seperti itu mungkin kemarin... Berarti ini sangat-sangat aktif sekali ya... Para pelaku usaha di Siamis... Di bidang peternakan dan perikanan ini... Alhamdulillah... Alhamdulillah kalau di Siamis seperti itu... Dukung Malaik Kepala Dinas... Dan juga Sekretaris Dinas yang luar biasa... Betul ya... Alhamdulillah ya Pak ya... Nah... Karena memang menjelang idul adha... Ya kan kita ada ritual atau ritual kebudayaan... Biasanya berkurban... Dan pasti kita membutuhkan... Hewan-hewan kurbannya ini ya Pak ya... Tidak tersebal juga dengan sapi ya... Tadi disebut Kak... Nah... Dari... Selama pangkawan ini... Kegiatan apa saja sudah yang sudah... Atau yang sedang akan dilakukan nih... Menjelang hari raya idul adha ini... Tepatnya oleh Dinas Pertanakan dan Perikanan... Kamu pada Siamis... Apakah sudah mulai survei-survei lapangan nih Pak... Atau bagaimana? Yang kita lakukan saat ini... Menjelang idul adha... Memang kita sudah mempersiapkan... Menyiapkan... Tenaga teknis untuk pemotongan... Kalau kita namanya... Mungkin Juleha... Juleha itu... Juru Sembil Halal... Jadi kita siapkan orangnya... Jadi... Bagaimana caranya... Untuk pemotongan tenaga itu memenuhi... Sarat... Kesehatan hewan... Sarat kesehatan petenir... Juga tidak menyakiti tenagnya... Dan aman bagi manusia... Jadi di dalam itu... Kita bekerja sama dengan... Balai Besar Penyuluhan... Cina Gara di Bogor... Mempersiapkan orang itu... Kemudian yang mungkin... Memperkenis lagi nanti oleh... Ibu Dokter... Apa yang akan kita lakukan... Cuma yang... Secara administrasi kita... Memaksanakan penyiapan orangnya dulu... Juru Sembilinya... Karena bagaimanapun... Kuncinya itu ada di sana... Juru Sembilinya... Jadi bagaimana kita secara menerapkan... Pemotongan... Yang tidak menyakitkan bagi ternat... Atau bagi hewan... Jadi namanya itu ada... Animal Welfare... Atau... Bagaimana... Kesejahteraan hewan... Kita menjaga... Pada saat dia dalam... Transportasinya... Pada saat dia sudah datang... Ke penampungan... Dan pada saat dipotong... Itu jangan sampai menyengsarakan hewan... Jadi saat betul-betul diperhatikan ya Pak... Harus seperti itu... Luar biasa... Dan ini sudah mulai disosialisasikan... Atau bagaimana nih Pak... Kita sosialisasi tiap tahun... Tapi memang sudah dilaksanakan... Selama beberapa tahun... Tapi sosialisasi... Karena masyarakat kan... Pelaku usaha... Masyarakat bisa... Berkembang... Berganti... Maka sosialisasi... Kita laksanakan terus... Luar biasa... Nah... Terus Pak... Ngobrol-ngobrol mengenai... Masih dengan hewan kurban ya Pak... Memang yang menjadi syarat... Untuk hewan kurban ini... Yang harus seperti apa sih Pak... Yang layak dijadikan... Hewan kurban ini... Adakah syarat tertentu Pak? Kalau kita merujuk kepada... Peraturan Menteri Pertanian... Nomor 114 tahun 2014... Bahwa setiap tidak ada tiga syarat... Hewan itu bisa dijadikan hewan kurban... Yang pertama... Yang jelas memenuhi syarat umur... Kalau untuk sapi jelas itu dua tahun... Untuk punta mungkin lima tahun... Untuk domba sekitar enam bulan... Dan bukan mila tahun... Itu jelas memenuhi syarat itu umur... Yang keduanya tidak cacat... Dan yang ketiganya itu... Termasuk kriteria tenas yang dapat dikorbankan... Ada unta... Ada sapi... Ada domba... Ada kambing... Betul... Itu syarat yang... Syarat umum... Syarat utama... Betul ya... Ada tiga seperti itu... Nah... Untuk bu dokter nih bu... Kan tadi sudah disinggung juga... Mengenai syarat-syarat hewannya... Gitu ya... Tapi kalau misalnya... Dikategorikan... Kan ada yang katanya... Harus sehat... Itu sudah jelas ya... Harus sehat hewan kurbannya... Nah... Yang bisa dikategorikan hewan sehat ini... Seperti apa sih bu... Bagaimana cara melihatnya gitu... Mohon izin dibuka juga... Boleh, boleh bu... Memang betul... Tadi sudah sampaikan oleh... Pak Seksis... Bahwa syarat... Sah kurban... Salah satunya harus sehat... Bagaimana kita bisa melihat... Sapi ataupun domba karbing itu sehat... Itu bisa dilihat dari... Penampakan luar... Itu bisa dilihat dari... Mata... Kemudian cara berdiri... Kemudian tidak pincang... Kemudian tidak sakit ya... Tidak keluar ingus... Mungkin dari... Hidung... Kemudian dari... Maaf... Anus... Tidak mengeluarkan diare... Tidak sedang sakit ya... Bisa juga dari kondisi bulu... Kemudian... Tidak mengeluarkan darah dari... Lubang kumlah... Seperti telinga... Hidung... Anus... Karena itu ciri khas... Ke penyakit antrak... Itu yang memang... Kita prioritaskan penyakit... Agar... Ciamis bebas antrak... Dan juga nanti dampaknya... Dalam mengkonsumsi daging... Seperti itu... Jadi intinya... Bagaimana... Melihat... Ataupun... Ciri sehat... Itu memang dari penampakan luar... Terinap sumakan... Jadi... Bandar... Ataupun panitia kurban... Yang akan membeli... Memang harus benar-benar selektif... Memperhatikan... Sapi yang akan dibeli... Jadi tidak hanya... Oh ini... Terlihatnya besar... Ataupun seperti apa... Tapi memang benar-benar... Dilihat dari kondisi umum... Kalau memang diperlukan... Kondisi pengecekan suhu... Itu lebih bagus... Jadi harus dalam kondisi suhu normal... Oke... Nah... Kalau mulai dari pemeriksaan ini... Petugas yang terkait nih Bu... Untuk pemeriksaan... Apakah itu saat ini... Dikatakan sehat... Itu dari tim mana Bu... Tim Medit... Atau tim apa Bu... Mungkin untuk pemeriksaan kesehatan... Di dinas... Memang kita menerjunkan... Kurang lebih 40 orang... Dari dinas dan tim UPTD... Untuk memeriksa kesehatan... Sebelum hewan sembeli... Itu kita menyebar... Biasanya 3 minggu... 2 minggu sebelum hari H... Itu kita menyebar ke 27 kecamatan Bu... Kita memeriksa ke pedagang... Khususnya bandar... Kemudian peternak hewan kurban... Seperti itu... Tapi mengingat karena... Ciamis itu luas... Betul... Jadi kita mungkin... Yang memang prioritas... Kapasitasnya besar... Tapi apabila masyarakat... Ada yang ingin melaporkan... Pedagangnya... Ataupun kurban... Berasal dari mana... Kita siap... Untuk terjun ke lapangan... Dan memeriksa hewan... Sapi potong... Ataupun domba kaming... Yang akan dikurbankan... Wah... Luar biasa... Tapi kalau tidak salah Bu... Adakah nama istilah... Pemeriksaan tersebut... Kalau masalah ya Bu... Oh iya ada... Pemeriksaan antemortem Bu... Istilahnya pemeriksaan antemortem... Nah pemeriksaan antemortem... Ya... Antemortem itu... Ditujukan untuk apa sih Bu... Tujuan kena harus diperiksa gitu loh Bu... Ya... Tujuan pemeriksaan kesehatan... Sapi potong... Ataupun domba kambing... Sebelum disembeli... Agar meyakinkan... Jadi hewan tersebut... Memang layak untuk disembeli... Dari sisi sehatnya... Mengingat sekarang menjelang kurban... Jadi mungkin ada pemeriksaan lain... Selain kesehatan... Tadi betul... Menurut Pasek Dis... Bahwa... Menurut syariat Islam... Patwa MUI... Dan permentan... Memang harus diketahui juga... Sarat lainnya... Seperti cukup umur... Karena umur itu... Mempengaruhi syarat sah kurban... Jadi harus... Kita juga... Melaksanakan pemeriksaan umur... Dengan pengecekan gigi... Dimana ditandai dengan... Sepasang gigi tetap... Baik itu pada kambing domba... Ataupun sapi... Intinya... Sepasang gigi tetap... Itu minimal usia... Kemudian pengecekan lainnya... Tidak cacat... Kemudian tidak kurus... Dan diutamakan jantan... Mungkin itu... Oke... Karena itu ya... Jadi itu syarat-syaratnya... Jadi pemeriksaan antemortem itu... Tertuju pada itu ya... Untuk sehat dan layak... Untuk disembeli... Betul... Dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat... Oleh masyarakat... Ya... Nah... Ini untuk berapa nih Pak... Mengenai data pemotongan... Atau hasil pemeriksaan antemortem ini... Pada tahun lalu ini... Seperti apa nih Pak... Apakah semuanya... Sapinya... Sudah layak potong... Tidak ada pengecekan... Ataupun tidak ada yang sakit... Seperti itu... Jadi... Berdasarkan... Pemantauan yang tahun kemarin... 2020... Bahwa... Pemotongan hewan... Kurban di Ciamis... Untuk sapi itu... Di atas 4.000... Kalau tidak... 4.400... Sekian... Itu memang... Tidak semuanya... Sapi yang datang ke... Ciamis... Itu layak... Untuk dipotong... Data yang ada di kami... Bahwa... Hampir... Setengahnya itu... Yang tidak layak... Lainnya... Kalau tidak layak... Ya kita tidak berikan... Cap aman... Biasanya cap es... Atau mungkin ada tanda lain... Kita... Jadi... Yang layak... Untuk dipotong... Kita berikan tanda... Untuk sehat... Dan memenuhi syarat... Dengan... Yang lain-lainnya... Ya kita tidak berikan tanda... Kalau memang tidak memenuhi syarat... Di setengahnya... Hampir setengahnya itu tidak memang... Kalau rata-rata... Menemukan di lampangan itu... Faktor karena apa Pak... Faktornya? Itu yang pertama... Biasanya... Dilihat dari umur... Yang paling banyak... Kita temukan itu dari umur... Kemudian juga ada... Meskipun... Tidak terlalu banyak... Itu dari investasi cacing... Bu dokter kita temukan di lampangan... Jadi yang ada cacingnya... Itu yang bisa kelihatan... Baik dari fisik luar... Atau dari pemeriksaan dilem... Nah itu juga tidak kita loloskan... Cuma... Yang paling banyak kita temukan dari umur... Umurnya tidak... Belum cukup... Tapi pedagang yang memaksa mendatangkan... Kita tidak rekomendasikan... Untuk diberikan sehat... Oke luar biasa nih... Mungkin Pemirsa di rumah juga penasaran... Bagaimana sih... Cara memilih hewan kurban yang tepat... Nanti jahat akan... Karena kan secara kita masyarakat... Nantinya akan berhadapan langsung nih... Sama hewan-hewannya... Jadi bagaimana cara memilih yang baik dan benarnya... Nah jangan kemana-mana... Jadi Pemirsa tetap di Semangat Pai...